Zazkia Gotik Zazkia Gotik mengaku kala itu ayahnya bekerja sebagai tukang ojek, sementara ibu dari istri Sirajudin ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Dulu Abah Ngojek, emak ibu rumah tangga, katanya, dilansir Tribun Style dari Youtube Trans TV Oficial pada Kamis, tanggal 16 September 2021. Penghasilan kedua orang tuanya itu rupanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia akhirnya memutuskan untuk membantu orang tuanya dengan menyanyi dari panggung ke panggung. Dulu pertama nyanyi sehari semalam dibayar Rp60.000, paling gede Rp120.000. Kita nyari tambahannya lagi lewat saweran, misal dapat Rp5 juta itu dibagi rata, ungkap Zazkia Gotik. Keinginan Zazkia untuk membantu keluarga dan menjadi penyanyi sukses membuat ia harus merelakan pendidikannya. Ya, istri Sirajudin Mahmud itu memutuskan untuk fokus bernyanyi dan tak melanjutkan sekolahnya dari SMP SD lulus lah. Cuma yang gak lulus itu SMP, karena gue itu kelas 2 SMP mau naik kelas 3 itu nyanyi setiap hari, beber wanita 31 tahun itu. Zazkia kemudian menceritakan lika-liku kehidupannya di masa lalu sebelum sukses seperti sekarang ini. Aku nyanyi dari panggung ke panggung, acara hajatan, sunatan. Setelah itu aku ngerasa aku tuh selalu telat, selalu diomelin, jadi aku punya keputusan yaudah aku nyanyi aja. Bantuin emak sama abah kerja, ntar sekolah eneng gimana, enggak apa-apa, nanti eneng bisa nyusul sekolahnya. Yang penting eneng bantuin emak sama abah kenang Zazkia. Akhirnya, jiri payah yang dihadapi Zazkia Gotik terbayar sudah. Ia kini menjadi salah satu penyanyi dangdut sukses di tanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!